Kita gak pernah tau kapan kita akan mulai sebenernya Karena bisa jadi Awalnya kemarin dibilang Oktober Kemudian muncul jadi September Tiba-tiba kayak jadi Alhamdulillah sejak pensiun Sampai dengan hari ini, gue belum main bola Nah, kalo ngomongin sepak bola Udah pasti harus ngomongin tim yang satu ini Iya kan, tim kebanggaan ibu kota Nah, macan kemayoran Oranyonya Indonesia Siapa lagi kalo bukan Tim kebanggaan kita Persija Jakarta Yes Dan bintang tamu yang hari ini yang dateng adalah spesial banget Ini adalah Presiden Persija Bapak Prapanca Dan manajer Persija The legend himself Bambang Papungkas Mau dipanggil Bapak Mas Om Auto Atau apa nih Hari ini spesial banget Bisa diliat spesialnya kenapa? Karena mereka berdua liat Pakai batik samaan Tapi ada tertulis disitu 92 Kalo temen-temen bisa liat ya Persija 92 Beda 2 tahun ya Sama lu Sama om panjang Tapi kalo misalnya kita ngomongin nih Oke ini 92 tahun nih Persija Apa sebenernya harapan buat Persija sendiri? Kita awali dengan itu Harapannya banyak lah Ya sampai hari ini kita Persija tuh salah satu klub Yang belum pernah terdekadasi Gitu Jadi Paling gak kita coba bertahan Agar Gak terjadi Terus Ya kita coba Meng-improve Apa namanya Kegiatan-kegiatan Persiap kebobohan Di Persija Kalo BP sendiri Di Persija kan 20 16 tahun 20 tahun lah ya 20 tahun Secara 16 Masuk 99 Pensiun 2019 Tapi yang sempat main di Malaysia 2 tahun Sempat istirahat setahun Sempat di Bandung Raya setahun Jadi 16 Kalo aktifnya di Persija sini 16 tahun Nah Kalo 16 tahun Kalo tadi Om Panca Harapannya itu Kalo harapan dari Mas BP sendiri apa? Ya tentunya Seiring berjalanan waktu Persija ini menjadi sebuah Identitas masyarakat Jakarta Karena Katakanlah selama 20 tahun terakhir ya Selama gue di sana Banyak hal yang Improve dari Persija sendiri Dari mulai kodatang 1999 Sampai dengan kupensiun 2019 Banyak sekali hal yang Yang pada akhirnya menjadi Suatu barometer itu Nah Seperti tadi Mas Pajak sampaikan Bahwa Persija itu adalah salah satu tim Salah satu tim Sebenarnya ada dua tim Dengan PSM salah satunya Yang tidak pernah terdekadasi Nah itu sebuah Patokan yang kita ingin Jaga sampai kapanpun Plus dengan Menambahkan hal-hal yang sifatnya Kita ingin Jakarta ini Tetap menjadi Barometer sepak bola di Indonesia Kaitannya dengan Persija Sebelumnya menjadi tim yang terbanyak Menjadi juara Kemudian dengan Profesionalisme dari Katakanlah manajemen Pemain Supporternya Sehingga Itu yang ingin kita Kita tingkatkan Supaya Persija itu tetap menjadi Barometer dan Bisa menjadi acuan Sifat bola di Indonesia Kalau Kita ngomongin Hadiah ulang tahun Buat timnya sendiri apa nih Apa stadion baru Atau bagaimana Saya dulu Dia untuk Persija Waduh makasih banget Dibeliin nama aku ya Sebenernya kalau Kalau tahun ini belum Kalian itu belum jadi Itu bagian dari Mungkin tahun depan Bagian dari improvement juga kali ya Artinya itu bagian dari Mungkin Support dari pemerintah DKI untuk kita Dalam artian bahwa Kita perlu home base Walaupun sebenarnya Kita udah punya DBK yang artian Kita bisa gunakan Tapi kalau Persija atau Katakanlah DKI yang memiliki stadion sendiri Tentu itu lebih baik Kalau goalnya sendiri dari Persija apa nih Mas Manja Goal saya nih Selama Saya nanti memimpin Apa namanya Sebagai presiden klub ya Itu kita mau nyoba Rebranding Apa namanya Persija Jakarta Juga kita coba Mau mengupgrade Bahwa Bola ini Sepak bola di Indonesia itu Salah satu Olahraga yang Entertain Gitu Jadi orang udah Nggak perlu takut lagi Nonton yang Ya jaman-jaman dulu tuh kan Kalau Rusu Apa segala macem Jadi Banyak orang yang Masih parno lah ya Ya berharap ke depan Persija itu menjadi Salah satu klub Yang bisa Dibanggakan oleh Indonesia lah Jadi orang kalau nonton Persija itu Malah Ya fun Ya ngerasa Emang support Keluarga gitu Yang gue Di sepak bola di Jakarta itu sendiri Saya tuh nonton Persija Pernah di Lebak Bulus Saya pernah Ngeliat sekolah Persija Masih jaman di Menteng Sampai Lebak Bulus Pernah nonton Ya akhirnya sampai di GBK gitu Dan memang Memang ini adalah salah satu tim Ya kalau ditanya Tim kebangga Tim lo apa di Kalau di Indonesia Ya gue mah Persija Karena emang tim Ibu Kota gitu kan Nah ini sama pemain Yang sekarang sudah Menjadi manajer Ini ya legenda Persija Legenda Indonesia Gimana ngeliat Dulu sebagai pemain Dan sekarang tiba-tiba Sudah jadi manajer Lebih susah mana Lebih enjoy mana Atau jangan-jangan Sampai sekarang masih gatel Kaki pengen main Yang gue perlu jawab Yang terakhir Yang gatel pengen main Tentu masih pengen Enggak Alhamdulillah Sejak pensiun Sampai setengah hari ini Gue belum main bola Bener-bener Bener-bener gak main sama sekali Lo main bola sama sekali Jadi Fesumas enggak Fesumas Jadi 11 bulan Gue stop main Karena gue pengen bener-bener menikmati Menikmati 25 tahun Kehidupan gue itu Monoton di sipak bola Ketika gue berhenti Gue berhenti dulu Akhirnya Sampai dengan 11 bulan ini Amat Gue belum main bola Nah mengenai Persija Ketika gue datang Tentu Persija Masih menjadi tim Pemerintah Api APBD ketika itu Kita masih menggunakan Seluruh fasilitas Dari PMDA Dan Katakanlah masih Semi profesional Sampai akhirnya Kita bisa menjadi Lepas dari APBD Karena aturan negara Sehingga Sampainya sekarang Persija Mereka salah satu tim Yang menurut gue Paling profesional Di Indonesia Nah kaitannya Dengan apa yang Kita pengen Bangun di Persija Adalah Banyak hal yang Kita ingin Upgrade Dari segala Hal yang berkaitan Dengan Persija Tahun ini Tapi sekali lagi Karena kondisi yang Kita semua tahu Bahwa tiba-tiba Terjadi pandemi Seperti ini Sehingga ada banyak Program yang Seharusnya kita Candangkan di awal Belum bisa kita Realisasikan Kalau pertanyaan tadi Lebih susah mana Antara pemain Atau manajer Manajer itu Sebenarnya Sedikit lebih tinggi Dari kapten klub Artinya Kurang lebih Gue mengakumulir semuanya Terlepas dari Strategi pemain Kalau gue boleh memilih Gue lebih suka main Kenapa? Karena ketika Ketika gue main Gue turut Serta menentukan Hasil pertandingan Gue bisa Defending Gue bisa Apapun yang gue lakukan Di lapangan Ketika gue jadi manajer Gue gak bisa melakukan itu Jadi dedekannya Lebih disana Lebih dedekan Karena gue Harusnya Tapi gak bisa Mungkin banyak yang Belum tahu ya Maksudnya Kayak waktu itu Gue sebenarnya juga Bertanya-tanya sih Sama Mas Panja Bedanya manajer Sama coach Di Indonesia Sama di luar Itu apa sih Maksudnya kan Kadang-kadang kita Katakan Sama Alex Ferguson Manager tapi coach juga Ya Manager dan coach juga Nah itu sebenarnya Bedanya apa sih? Kalau di luar negeri Manager coach itu Dia yang Mengatur semua Yang berkaitan dengan Apapun itu Dalam klub Transfer Kegiatan Apapun itu Di Indonesia Manager dan coach Coach hanya bertanggung jawab Kepada performa teams Membuat Apa ya Katakanlah Program untuk team Setelah manager Biar itu Membackup di belakangnya Kaitannya dengan Mengemas Secara Managerial Di luar dari Strategi team Jadi yang bertanggung jawab Di luar lapangan Itu gue Tapi yang bertanggung jawab Di dalam lapangan Pelatih Sebenarnya kuncinya itu Ada di Mas BP Di sini semua Menentukan Pemilihan pelatih Pemilihan team Sekarang BP Itu menjadi Duit di sini Enggak juga Yang bayar ini Gue yang nyusun Pelatih Gue mau ini Oke gue nyusun ini Gue kasih Bayarin lah ini Jadi sekarang Kalau banyak Kemain free Di Eropa ini Hati-hati Tapi ya Karena pandemik ini Rencana saya Mas BP Yang Dari awal Musim Itu gak bisa jalan Gitu Program monitoring Ya kan Kita banyak bikin program lah Untuk di Persija sendiri Untuk Men-support Kegiatan Rebrandingnya Persija ya Tapi kalau melihat Sekarang Pemain Persija Yang ada sekarang nih Yang ada di Squad team Kalian sudah puas Itu semua Target kalian sudah Di situ Apa jangan-jangan Emang tahun ini Sebenarnya udah Mincer-mincer banyak Pemain juga Jadi waktu pertama kali Saya ditunjukin Jadi presiden Team ini bagi saya tuh Dream team Untuk kita Ngambil Piala yang ke-12 kali ya Gitu Saya sangat yakin banget Dengan Kalau Liga Jalan aja Udah yakin Optimis ya Optimis sekali Suat yang sekarang Coach yang kemarin Gitu ya Itu kita yakin sekali Bahwa kita Dream team lah Untuk mencapai Juara gitu Itulah kenapa Tagline kita Believe in 12 Believe in 12 Jadi Kalau Katakanlah Pembentukan tim Dari awal Dengan squad yang kita Punya sekarang-sekanat ini Menurut gue luar biasa Bisa diharapkan lah Karena Banyak main-main yang Yang sebelumnya Menjadi bintang di tim lain Kita bisa datang Dan kita juga punya Marky player Yang Yang bermain di Liga Itali sebelumnya Sehingga Kalau dikatakan Tim ini Seperti sampaikan tadi Dream team Dan harusnya Emang tahun ini Kita bisa mengulang itu lagi Tapi Sekali lagi Kondisi kita Sayang sekali Sayang sekali Bola keluar lapangan Saudara-saudara Gak masuk-masuk lagi Gak masuk-masuk lagi Belum masuk-masuk Berpanjangan waktu yang cukup lama Sekali Kalau misalnya kita Ngomongin berkaitan dengan Yang ulang tahun Momen apa yang benar-benar Gak bisa lupa Ketika Menunggangi Persija Ada di Persija Terakhir itu juaranya Juara 2018 Juara dua kali 2011 dan 2015 Tapi kalau Bagi gue yang paling berkesan Bukan itu sebenarnya Jadi ketika gue pertama kali Datang ke Persija Which is 99 Ketika gue masih lulus SMA Gue datang ke Jakarta Pertama kali Datang ke Stadon Menteng Iya masih Menteng Menteng itu Ya Monumen sejarah lah Buat Persija Ketika gue pertama kali Masuk ke Menteng itu Gue merasakan aura Yang luar biasa Dari kebesaran Persija Walaupun ketika itu Persija masih dalam kondisi Yang tidak seperti Diharapkan banyak orang Sebagai tim besar Tapi sedang tertidur Kita masih Baru dibanggitkan kembali Oleh Bang Yes ketika itu Awalnya Gue tidak Ditakdirkan Tidak berniat Bermain di Persija Di tim lain Di Jakarta sebenarnya Tapi ketika At the end Ada terjadi sesuatu Di Persija Yang membuat Akhirnya Tawaran itu datang Ya gue gak sia-siakan Gue datang Sejak itu Gue merasakan Aura yang luar biasa Di Persija Terus gue ngerasa Bahwa gue akan Lama disini Dan dibayar 20 tahun tuh 4 tahun istirahat Tapi 20 tahun Gila loh Dan nyumbang Juara itu BP Tepuk tang lo Tepuk tang lo buat Legenda Persija Datang dari Salatiga Gue lagi Mau nanya tadi Datang dari Salatiga Bawa apaan Saat itu Lulus SMA Tuh kan Gue SMA-nya bareng Bokap Lo seumur bokap gue Lu 80 ya SMA 1 SMA 1 Salatiga Kalau sebagai Presiden Sendiri Momen apa Yang lu bikin Wah Ini tim gilanya Kayaknya gue Kalau ditawarin jadi Presidennya gue mau Waktu launching ya Waktu launching Waktu launching Tim ya Mas BP ya Itu Itu momentum yang Tak terlupakan tuh Karena itu pas gue ulang tahun Dan gue yakin banget Itu hadiah gue Bahwa itu bakal jadi juara Nah Gitu Gue inget banget Tapi sebenernya begini Bagi siapapun ya Pemain ya Persija itu selalu menjadi Mahanat tersendiri Karena satu Sebagai tim yang Kita gak bisa pungkiri Sejarahnya luar biasa Prestasinya terbaik Tinggal di Jakarta Dimana semua orang Pasti pengen ke Jakarta Dengan antusiasme yang Luar biasa oleh supporter Sehingga itu Itu mahanat yang mungkin Tidak dimiliki di daerah lain Jadi kalau misalkan Boleh dicek sampai sekarang Setiap pemain yang pernah Bermain di Persija Walaupun pada akhirnya Dia keluar Dia pasti tetap Pengen balik lagi Sebanyak teman Karena ada ikatan Batin yang luar biasa Tidak hanya sebagai Sepak bola Tapi sebagai pribadi Dengan kota ini Persija kan Timnya ibu kota gitu ya Apakah Memang Dispesialisasikan Apakah memang Budgetnya mungkin Lebih besar dari klub-klub lain Makanya semuanya Kayaknya pengen main di Persija Atau memang Ya memang mungkin Punya sejarah Memang punya Punya aura yang Beda aja gitu Jakarta itu Lintas Provinsi Lintas suku Ya kan Kalau Kita bicara klub lain Pasti dia Daerahnya Daerah lah Tapi untuk mengumpulkan Persija sebagai Salah satu klub Apa namanya Kota besar Itu gak gampang Kita untuk mendapatkan Fanbase Karena masing-masing kan Dimana-mana ya Klub bola ini Di Indonesia ya Terutama ya Itu kan masih Apa namanya Teritorial ya Apa regional ya Mas BP ya Jadi kecintaan dia Amat klub tertentu Itu karena Asal daerah Dan Persija tuh Punya Fanbase yang cukup besar Nah itu juga Sangat-sangat Gak Gampang gitu Untuk bisa Mereka loyal Lama kita Gitu ya Emang gak terlepas Dukungan dari Para fungsional The Jackmania ya Gitu Sebagai mitra kita Setiap kita Kalau sandaikan kita Main home Wah Luar biasa Dan kita main di Away Juga mereka datang Dan mereka datang Sama seperti Beberapa klub besar juga Gitu Emang ke depan nih PR saya yang paling susah Itu merebranding Persija Mas BP Karena Persija itu Selalu terkenal Klub ibu kota Saya takut Kalau ibu kotanya pindah Pindah Bukan klub ibu kotanya Ibu kotanya jadi Seperti lo Gue tuh kalau diundang ke daerah Kita kedatangan artis ibu kota Nanti begitu ibu kotanya pindah Kita kedatangan artis daerah Itu PR paling utama tuh Jadi saya harus di branding tuh Bahwa Persija itu Salah satu klub kota besar Kota metropolitanya Kota metropolitanya Kalau dari BPS ini sebagai pemain gimana? Jadi begini Menambahkan sedikit tadi Bahwa Gue masih ingat Ketika gue datang ke Persija pertama Tahun 1999 itu Kita belum memiliki Fun base yang cukup Gue masih ingat Kita main lebak bulus Kita cuma punya sekitar 500 orang Sehingga suaranya mereka itu Kalah dengan suaraan keeper kita Waktu itu Bang Jane Nah Di Jakarta ini Sepak bola ketika itu ya 20 tahun yang lalu itu Sudah Katakanlah tertidur Semua orang datang ke Jakarta Membawa fanatisme daerah masing-masing Jadi kalau Persija main dengan PSMS Katakanlah Sporternya banyakan PSMS Persija main dengan Padang Spon Padang lebih banyak sporternya Tapi Berjalannya waktu Persija mampu menampilkan penampilan terbaik Kita bisa juara Kita bisa konsisten Kita menjadi tim yang Papan atas Generasi berikutnya Anak-anak yang tadinya Mulai anak SMP SMA Yang mulai senang bola itu Akhirnya mulai Sekarang menjadi fan base kita Nah sekarang Dari tadinya yang Di tahun 97 Itu terbentuk 99 kita cuma punya 500an Sekarang udah resminya Mungkin sekitar 90 ribuan Nah itu yang menjadi aset kita sekarang Penuh tuh GBK Kurang 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 80 ribu ya GBK ya Sekarang 80 ribu GBK Dari 500 Tapi paling minim Kalau kita main home Itu 50 ribu Minim? The Jack Paling minim Nah itu sekarang yang menjadi Bener-bener orang yang Ngerasa Persija itu tim gue Kalau dulu Itu orang tuanya itu Masih tim Daerahnya masih Anaknya yang masih SMP Baru ngerasain Beberapa orang Itu kita juga ada tuh The millennials Mereka ngerasa nonton Persija Di usia mereka SMP Orang tuanya mungkin supporter tim lain Tapi dianya merasa Bahwa ini tim gue Nah Generasi itulah sekarang yang Menjadi Fondasi Tapi kalau ngeliat Anak-anak milenial sekarang Ketertarikan mereka sama saya Pak Bola Kayak apa sih? Wah Cukup antusias Bagi mereka kan sekarang Pilihan Milenial banyak banget ya Selain pengen jadi Papa Gading Mereka juga pengen Terlibat di kegiatan olahraga Ya salah satunya Ya salah satunya Mengidolakan Mas BP Jadi impian milenial itu Banyak sekali Dan itu pengaruhnya cukup besar Gitu ya Dari Setiap kita Aktivitas Media maupun Pertandingan itu cukup besar Kalau gue liat Instagramnya Si Mix segala macem Kayaknya udah gak sabar Pengen main bola Nah seberapa lama sih Mereka harus bersabar Ngeliat kondisi kayak gini Karena kalau Di Inggris kita tau Mereka Di Inggris-Italia Main tapi gak ada penonton Udah diperbolehkan Indonesia sendiri udah ada Pencerahan belum sih mas? Kita mestinya mulai Oktober Terus ditunda November Oktober harusnya dimulai Dengan cara protokol Dan tanpa penonton Itu ya? Itu pasti Kita November Gak tau gimana Kita tunda lagi Sampai Februari Dan ini Februari Juga belum ketauan juga ya? Ya sampai hari ini Ngeri-ngeri sedap Nah sebagai presiden Dan sebagai manager Bagaimana Menyemangati mereka Yang mungkin Bingung juga Mau ngapain gitu Peman-peman-peman Ya sebenarnya sekarang ini Program latihan Atau berjalan? Latihan terus jalan terus ya? Walaupun virtual ya? Mereka Setiap Weekend Mereka mendapatkan update Schedule untuk minggu depan gitu ya Mereka latihan di rumah Tapi kita tau lah Karena banyak pesepak bola itu Pasti kan pengennya Main beneran di lapangan Tapi kondisi sekarang kan Belum memungkinkan Sehingga Mau gak mau mereka harus tetap menjaga Kondisi mereka Dengan baik di rumah masing-masing Dengan menjalankan Protokol kesehatan Karena pada akhirnya Kita gak pernah tau Kapan kita akan mulai sebenarnya Karena bisa jadi Awalnya kemarin dibilang Oktober Kemudian muncul jadi September Sorry September Walaupun kita gak pernah tau Februari itu akan bagaimana Tapi kita bertanggung jawab Cara moral untuk Mersiapkan diri Artinya mereka Berkewajiban untuk Menjaga performa mereka Di diri Masing-masing Nah tiba-tiba nanti Kita harus mulai Februari Ya mereka harus siap Jadi mereka sudah Profesional dan mereka Mengerti Apa yang harus mereka lakukan Sebenarnya tahun 2020 Awal Liga sudah mulai kan ya Sudah Nah nanti kalau dimulai lagi Ini start from zero Apa lanjutin yang kemarin sih Lanjutin yang kemarin Tetap lanjutin yang kemarin ya Cuman bentuknya kayak apa Kita belum tau ya Kalau sejauh kemarin Di manager meeting adalah Kita melanjutkan Sistemnya melanjutkan Berarti dari Minggu ketiga Atau keempat lah gitu ya Cuman Karena berkaitan dengan Jarak Dari Februari ke Februari lagi Enggak karena Ada piala dunia Kita kan jadi Tourmah piala dunia Usia 21 Usia 21 Itu kemungkinan bermain di Juli Juli atau gitu ya Berarti waktunya mepet Kemudian juga akan ada Lebaran Dimana Tidak lazim di Indonesia Lebaran main bola gitu Maka akan terjadi Penyesuaian Sistem Kita gak tau sistemnya akan Seperti apa Apakah itu Turnamen Apakah itu Setelah kompetisi Itu belum diputuskan Nah semua itu Berarti diputuskan Mendekati Februari nanti Penggemar-penggemar Sepak bola Pemain khususnya Sabar dan Tetap latihan di rumah ya Biar kondisinya Tetap Shif ya Jangan tinggalkan saya ya Apa-apa Shifnya tetap terjaga Gue pikir shif Itu juga biar Kalian nanti Shif balik ke lapangan Misalnya kalau kita Ngomongin nih Misalnya Gak ada pandemi ya Misalnya kita ngomongin Di luar pandemi Masa depan sepak bola itu Seberapa menjanjikan sih Untuk anak-anak yang Bercita-cita menjadi Seorang pesepak bola gitu ya Karena kalau Jamannya dia main Gue ingat banget BP itu salah satu Pemain dengan bayaran Terbesar Termahal Iya kan Ya sumpah silahkan aja Maksudnya Dijadikan salah satu Dijadikan salah satu Oke cita-cita gue Gue mau jadi pemain bola profesional Itu menjanjikan gak Di Indonesia Kita bicara dulu Ketika gue mengawali Sepak bola ya Ketika itu Banyak orang berkata Bahwa Mau Kalau jadi pesepak bola Lu makan apa Itu Orang-orang yang memiliki keyakinan Yang katakanlah luar biasa lah Yang bener-bener memiliki passion Di sepak bola Yang akan mengambil jalan ini Iya Ketika itu Sekarang Kalimat itu sudah tidak bisa lagi Tidak relevan lagi Orang gak bisa lagi bilang bahwa Lu mau makan apa Jadi pesepak bola Karena faktanya Pesepak bola di Indonesia Saat ini Menjadi sebuah Profesi yang Mungkin katakanlah Bayarannya semasa yang tertinggi di Indonesia Wow Itu bisa Itulah kenapa Tugas dia berat Untung Jamannya dia main Lu belum bayar ya Sekarang lebih berat Sekarang Nah gue ingin tanya Gaji sebagai pemain bola Mau manajer Gimana Yang sekarang Gimana Jadi kan tinggal di Google kan ya Dulu bayarannya berapa Ke luar Iya bahagia lah ya Sip lah ya Iya Enjoy lah Enjoy lah Seru lah Nah kalau dia kan Ada yang bayar Gue penasaran yang bayar Presidennya Berarti ya sekarang Anak-anak Mengimpikan menjadi sepak bola Yaitu Malah Oke banget gitu ya Iya Dan regenerasinya Ini gimana menurut kalian Oh bagus ya Persija Salah satu tim yang selalu Berhasil mempromosikan Pemain-pemain asli Akademinya Seperti tahun ini Kita punya pemain Akademinya Ada 9 di tim senior Tahun-tahun sebelumnya Kayak seperti Ziko Oh Ziko ya Itu Persija di akademi Tahun sebelumnya Kita punya banyak pemain Yang memang berawal Dari Persija U21 Tenggak naik ke senior Jadi emang Kita mencoba Untuk selalu Mencari pakat-pakat Dari kita sendiri dulu Karena disanalah Karena akademi kita ini Dibentuk Untuk pada akhirnya Mereka men-support seniornya Sehingga tujuan mereka pertama adalah Bagaimana aku bisa main di tim utama Main di tim utama Oke kita ngomongin Balik lagi ke 92 tahun Persija Apa Apa mungkin Mungkin janjinya Seorang presiden Kepada klubnya Atau kepada pemainnya Atau kepada fans-fansnya Persija sendiri Buat Jakmania Apa yang Apa yang Sebenarnya pingin Dibangun lagi Kayak tadi Bilangin mau rebranding Persija ini mau dibawa Kemana sih sebenarnya nih Membenahi ya Organisasi dulu Awalnya Perbaiki lah Perbaiki terus Informanku itu saya Waktu pas Mas BP mau pensiun Saya ajak mas BP untuk Ikut Jadi belum pensiun pun Udah di Pitching ya Udah dong Udah dong Kalau gak baru pergi Loh tuh Dia tuh Mau main wayang Nanti aja Dia mau jual koyor Makanya semuanya Mulai dari manajeria Semuanya Kita lagi coba Memperbaiki Cuman masalahnya Pandemi datang Nah jadi Program itu Ya tertunda lah ya Kata di mas BP bilang Kita gak berhenti Cuman tertunda Cuman kita harus Gimana mulai startnya Kita restart segala macem Mesti ngapain Dan Gak cuman persija aja ya Klub-klub lain juga Terpukul lah Even klub-klub besar di Eropa Juga banyak yang terpukul Lagi pada pandemi ini Ya problemnya cuman di Indonesia aja Yang liga gak jalan ya Di Asia Football Club ASEAN Football Club Semuanya jalan Kecuali Indonesia Eh ada dua lagi ya Timur Lesti sama Filipin gak jalan Gak jalan ya Tapi karena memang sepak bola di Indonesia ini kan Terkait dengan banyak hal Ya Contoh misalkan dengan politik Contoh kita bicara persija aja lah Persija itu dalam pada suatu waktu Pernah harus bermain home di Solo Satu musim Karena Jakarta gak bisa dipakai Nah hal yang seperti ini kan Tidak terjadi di dunia lain Di dunia yang lain ya Di negara perang pun mereka perang-perang Main bola-main bola Nah di Indonesia itu tidak seperti itu Banyak hal-hal agenda politik yang sering kali berpengaruh pada agenda olahraga Termasuk sifat bola Nah itulah Kenapa kalau Kemarin kaitannya kita memulai Oktober Tiba-tiba mundur sampai itu kaitannya Dengan mungkin kita ada pilkada serentak dan sebagainya Sehingga itulah Dinamika di Indonesia sebenarnya Sebagai penutup Mungkin ya kita sekali lagi Berharap pandemi ini cepat berakhir Kalaupun mungkin Memang mungkin Bisa dimulai di Februari juga Kayaknya Sembilan banyak yang gak sabar Mungkin bukan cuma buat fans-fans Persija aja Tapi fans sepak bola di seluruh Indonesia Bisa menikmati sepak bola Secara menyenangkan Aman Ya kan Dan pastinya Safe buat semuanya gitu Any closing words from you guys? Mungkin untuk semua Supporter Persija Atau katakanlah masyarakat Jakarta Sekali lagi membawa kita bersama-sama Punya tugas yang berat Untuk mengembalikan kejadian Persija Untuk menambah gelar buat Persija Tidak hanya untuk klub ini Tapi juga untuk Seluruh masyarakat Jakarta Jadi Kita berkomitmen untuk Memerbaiki semuanya Kita juga minta Seluruh sponsor kita Untuk Mendukung Berkomitmen terhadap Dukungan mereka Dan Semoga dengan sinergi itu Kita bisa kembali Memberikan gelar untuk Persija dan masyarakat Amin 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 Mas Presiden Sudah sampein semua Manager Manager gue keren kan Itu kenapa banyak yang bahasa Kuih Jangan lupa Share Comment Like Pokoknya share Pokoknya alat menonton Gantian Ngomongnya gantian Gue kapan Ya beneran ya Lo mencet subscribe Gue yang mencet nih Iya Haha Subscribe Kuih Mantap Sub indo by broth3rmax